Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabaran dalam Suara Indonesia Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berpikiran besar, berjiwa besar dan berkarya besar Sudah ada dua orang fotografer jurnalistik yang hadir di studio kita malam ini Yang pertama adalah Oskar Motuloh dan Arbain Rambe Dua-duanya teman saya Yang pakai kacamata itu namanya Arbain Yang gondrong BO, saya panggilnya BO Iya kan? BO yang mana nih? BO Semua orang panggil BO kan? Muridnya, teman-temannya Apa karena dia paling tua ya? Soal sistemnya pengen alusan Iya kan? Kita pernah wawancara fotografer juga Cuma fotografer fashion Iya kan? Temannya BO, temannya Arbain juga kan? Kemarin itu Darwis dan Firman Sekarang Cerita fotografer Tetapi Fotografer yang ini Juga adalah jurnalis Gitu kira-kira Artinya Artinya Iya diceritain dong Diceritain Fotografer Iya ketunjuk-tunjukkan Iya ini kamu yang di Kompas Arbain Iya foto jurnalistik Orang sering menganggap serem Serem? Sebetulnya semua foto itu foto jurnalistik Semua? Semua memang foto Selama foto itu mengandung informasi Dia jadi jurnalistik That simple Jadi foto emas Darwis juga bisa jadi jurnalistik Walaupun hanya perempuan bersanggul Dia memotret Chris Dayanti Atau artis siapapun Dima di koran Sebagai foto profile Dia foto jurnalistik Kategori portrait Kalau foto paspor saya? Bisa jadi foto jurnalistik Suatu ketika Maksudkan anda jadi buronan Oh dilaporkan seperti gayus? Kriminal Terus orang ingin tahu seperti apa Jadi jadi jurnalistik Tergantung konteksnya ya? Iya Sebasis kali Semua foto bisa jadi jurnalistik Tergantung fungsinya? Tergantung fungsinya Oke Jadi fotografer jurnalistik itu udah berapa lama? Saya 23 tahun Lumayan ya? Dari mulai lulus Kan dulu Mbak In kuliahnya di ITB Iya Kan kuliahnya sama teman saya Iya Jurusan apa? TNI Sipil Terus ngapain jadi fotografer? Selesai kuliah Saya kerja di Papua Sebagai seorang insinyur sipil Diliput kompas Tiba-tiba tertarik jadi wartawan Tindah selesai Sampai sekarang? Sampai sekarang Sebenarnya sekolahnya jadi percuma ya B.O.Yah? Gak juga sih Gak juga ya? Gak juga Karena masih belajar tentang tata bangunan dan tata cara memotret juga Kepakai gak ilmunya? Sebagai insinyur sipil? Sempat kepakai Tahun 96 Sempat kepakai sedikit Untuk tulisan yang berbau teknik sipil ya Karena redaktur minta saya Sejauh saya masih ingat Jadi sejak saat itu sampai sekarang Gak pernah Mengerjakan Pekerjaan sebagai seorang insinyur Sama sekali Gak pernah Lebih asik motret ya? Hanya jadi latar belakang lah Latar belakang Kalau B.O.Yah? Kalau B.O.Yah sendiri Tahun 88 88 Ikut pendidikan di kantor berita antara waktu itu Itu karir pertama juga? Karir pertama Dan sama sekali saya gak ngerti dunia jurnalistik sebelumnya Terus? Lupa loh Oscar itu sebenarnya ahli film Sebelumnya Itu yang mau ditanya Kamu juga boleh nanya kok Ahli film dari Hongkong Ahli film apa? Ah Bel Kok enggak? Enggak Kalau film itu mungkin gini ya Oh film itu film fotografi Film movie 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 artinya Sama Aku rasa juga mirip dengan Arbain Kita juga adalah Penggemar film Menonton film sebetulnya Sejak kecil ya Saya kalau Arif menurut sepenuhi tentang film Siapa pemainnya Gimana plotnya Sebenarnya saya selalu pun dia Dan selalu dapat jawaban Jadi sebenarnya dia bisa menulis resensi film Dan menjadi kritikus Harusnya Harusnya Seperti Alman Julian Itu si Pak Gula sangat ngerti Penulis sepak gula di Kompas Itu kalau ditanya si Pak Gula Tanya Julian Oh kalau film Tanya Oscar Tanya Oscar Kalau ada seorang menulis tentang film Tanya saya Saya telpon Oscar Iya Gitu ya? Gak iya Tapi yang dipakai sebagai referensi Gak tahu Iya Nah jadi Ini kita ini datang dari dunia visual Dua-duanya kita belajar fotografi secara otodidak Memang pada zaman itu belum ada sekolahan Fotografi ya Caranya menjadi tanya Di kantor itu di training dulu gak? Waktu kalian pertama kali kerja Siapa yang training? Kantornya mungkin Bagian khusus untuk foto jurnalistik itu gak? Enggak Enggak secara langsung Tapi sebagai wartawan Kita berdua ini memulai karir dari Dari posisi yang sama sebagai Sebagai reporter Jadi kita nulis kita dan sebagainya Kemudian baru menjadi fotografer jurnalistik Begitu Oke Kalau sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan di kantor Yang dilatih oleh kalian berdua Ya dunia internet membuat beberapa orang fotografer Merasa perlu untuk bisa ngomong Dulu tidak ada Dulu saling tunjuk Kalau namanya pendidikan Sampai sekarang pun sebenarnya Kalau ngomongin pelatihan suatu jurnalistik Banyak yang ngerti ilmunya Tapi untuk ngajar Mereka enggan Malu atau tidak mau Gak tau Kebetulan Arbayin suka Saya sama Oscar Ya sampai sekarang Kalau gak saya Oscar Saya Oscar Saya Oscar terus Iya Mulai ada beberapa pengantian muda Tetapi Yang ngerti-ngerti kebanyakan itu Pemalu Seperti Al Mahlum K.R. Taruriadi Atau teman saya Julian Al Mahlum Itu Lu aja selalu begitu Lu aja Iya itu kan harus ada passion juga Maksudnya keinginan untuk Mengajar Mendidik Dan Mentransfer spirit Dalam memotret itu Iya kan Bukan sekedar teknik aja dong B.O. Ketika mengajar Itu mirip Sebenarnya mirip kayak Atlet sepak bola lah ya Jadi kalau misalnya Seseorang udah memasuki masa Sebagai reporter Reporter gitu Reporter foto Maka Dia kan pelan-pelan juga harus Menata karir selanjutnya Ya kalau Itu udah jadi pelatih lah dia Misalnya si Ronaldo dan sebagainya kan Gak semuanya begitu Gak semuanya akan Gak semua bisa jadi coach Gak semua Cuman mungkin Kita punya latar belakang yang sama Bahwa Ketika kita mau mulai Mempelajari Mempelajari Dunia melihat Di art of seeing Dalam dunia fotografi Yang otomatis Kita juga melihat bahwa Kedepannya Maksudnya generasi selanjutnya Gak seperti kita Iya Zaman waktu dulu Gak ada yang mengajarkan Jadi harus atau tidak Jadi lebih beruntung dong Yang sekarang ya Iya saya sama Beruntung di suatu lembaga yang Kalau kita mau Autodidak Alat dan segala Hal tersedia Ada banyak hal Yang banyak orang Yang mungkin ingin belajar Tapi di suatu lembaga Yang mungkin Tidak lengkap Selengkap kami berdua Di antara itu Alat jujicetak Saya tahun 90-an Sering juga ke tempat oskar Komplet Jadi masanya juga cukup komplet Sementara di beberapa Teman saya yang lain Mungkin Lembaga tempat dia bekerja Tidak selengkap itu Jadi untung ya Institusinya Mendukung Iya kan Nih Saya ini Tamu-tamunya itu Dihidangkan sirih Pernah makan sirih gak sih? Pernah Denias Pernah denias ya Mau makan sirih lagi ya Mas saya ya? Mau gak? Boleh Nah boleh Ini saya nyiri yang ketiga kali Berarti Yang ketiga ya Hebat Pertama saya masih kecil Bo pernah gak? Pernah dong Pernah Ini kan nenek saya yang ciptain Ini tau gak ini lambang apa? Gak tau Kita tuh cenderung untuk merupakan Ada pemikiran filosofis Ada landasan dari segala sesuatu Di sekeliling kita Yang cenderung untuk terlupakan Si sirih ini tau gak apa? Apaan itu? Siri ini kan Pohonnya ngerambat Dari bawah sampai ke atas Artinya ya itu Dari reporter Terus Sampai ke atas Pelan-pelan Pelan-pelan Dan Dia ini tanaman yang menumpang Tetapi Tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya Jadi dia freeloader Tapi dia gak Gak matiin tanaman Mandiri Mandiri ya? Iya mandiri Malah bikin tambah cantik Tanemannya Seperti Kompas dan antara Jadi tambah cantik Karena ada kalian berdua Gitu lah kira-kira Terus dia Dikasih si Kapur ini Si kapur ini tau gak artinya apa? Putih Iya bener Putih itu biasanya apa? Suci Suci Artinya Pinter banget ya Pinter banget Kok gak bisa jawab sih? Arbain bisa jawab Kalau sekarang gak bisa Kalau buat urusan gitu Dia gak Ahlinya Loh Itu kan dia berarti Dia berpikir secara filosofis Orang Indonesia tuh Banyak banget ya kan Dasar-dasar Pemikiran dari Alam sekitarnya Ini gambir 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 rasanya sepat-sepat-sepat Terus nanti jadi manis Gitu Saya pernah naik mobil Menggila seorang jemur gambir Di? Jemur gambir di? Di Sumatera Barat Ganti berapa kilo Masih liat ininya ya? Masih liat pohonnya ya? Enggak sudah di Sudah di Sudah dikeringin kayak gitu? Sudah dibentuk-bentuk gitu Terus juga Saya ngeliat saya gilas Dalam mobil Harus mengganti beberapa kilo Saya lupa Cukup banyak Iya gambir masih diproduksi Dan ini Ini dia bisa ngobatin penyakit Macem-macem juga Katanya Gitu Saya sih udah pernah Nyobain Temen saya Ada tuh salah satu Fotografer kompas juga Yang diabetes Terus disuruh Makan Pinang Diambil bijinya Direbus sama air Dia minum itu Dua minggu Sembuh deh Diabetnya Beneran itu Sambi pinang Obat segala penyakit Saya pernah dengar Betul Bijinya Tuh Pernah dengar pinang Di belah dua enggak? Ya di belah dengan apa dulu? Sama gapit Ini jenangnya gapit Pernah liat enggak? Pernah liat enggak? Gapit enggak? Gapit enggak liat? Gapit enggak liat Gapitnya kecil Gapitnya segimana tuh In Iya Iya kan? Ini buat sunat Pastikan imajinasinya Siapa yang kemarin bilang Kalau buat sunat Alatnya lain kali ya Dari bambu kan? Sampai Depan 70-an teman saya Ada yang masih Dengan bambu Bilah itu kan Masih Itu lebih tajam Daripada pisau katanya Dan itu Dukun-dukun sunat Seperi itu hebat loh Banyak banget Di seluruh Indonesia Di tempat-tempat yang Enggak ada dokter Dan mereka juga Tahu bagaimana Sembilu atau bila ya Sembilu ya namanya Sembilu Sembilu Pisau dari bambu Hatiku Perih Tertusuk sembilu Gitu kan Ada patah Stilet Iya Katanya Malah enggak sakit Pake itu Emang pernah lihat Orang yang disunat Pake bambu? Pernah denger Tapi belum pernah lihat Belum pernah motretnya juga? Enggak boleh kali Oh enggak boleh ya? Itu termasuk Kekerasan enggak? Kekerasan yang diizinkan Iya dong Itu kan termasuk Bagian dari budaya Bagaimana Menyunat dengan Sebilah bambu Nih Jadi kalau Di Di kampung Di desa Di tempat yang Masih mereka Menjalankan ritual ini Seorang dikasih satu Kalau dinias Kita datang Terus di Di Sumatera Berat Terus di Tuyo juga Kita ngambil Tadinya Kita ngemakor makan itu Welcome Welcome ini juga sama Gitu Bikit cus Tadi gapitnya Dito Gapitnya ini Tuh Ini gapitnya diukirnya Pake emas Dan udah 100 tahun Lebih umurnya Masih bisa dipake Cus Terus Dia gak karatkan Hebat ya Orang dulu bikinnya Canggih Ya sih Untuk Beo Beo yang gede deh Terima kasih Ini untuk Sesuai Uuran rambut Terus diapain Dia udah biasa Terus digosok-gosok Nong Yang gak dimakan dong Ini kan artinya makan Cheers Terus merahnya dari mana tuh Cheers Dari Pinang Cheers dulu Dubang Sering liat dong Di Papua Keren Keren Mabok Rupa nih Coba Pengen liat aku Tampang-tampang Dua orang Fotografer Senior Mencoba sirih Yang katanya udah Kalau mau di Aku ketelan Aku juga ketelan Dia gak Dia gak tahan tuh Beo Gila merah Koktel tuh Kamu kok bisa Tahan Udah lama menderita Ya Mbak In Mukanya jadi berubah Gitu Saya sudah tiga kali Dunia saya pernah Dunia saya pernah Di studio Dunia kayak seperti Setrom Kayak Arian listrik Kesini semua Ini gak sekelas Yang itu juga Tetapi Kau telan juga Waktu itu Lupa Tapi yang masih Dipotek rambing-rambing Karena muka saya jadi merah Tadi kamera udah rapet juga Kayaknya mukanya kamu Dengan ekspresi yang aneh Enak ya Padahal orang Makan sirih itu Sampai umur 90 Saya pernah lihat Utuh giginya loh Walaupun giginya tidak putih Bener Bener Kan sekarang ini kan Semua menjadi tersingkirkan Karena alasan Praktis Dan Apa Pragmatis Iya kan Di sebuah Tempat pertambangan Di Papua Di gedung pertemuannya Kalau masih makan sirih Tolong dibuang di luar Tidak ada tempat buang dulu Gak boleh masuk ke dalam Ya itu kan juga salah Sebenarnya ya Padahal Cuma dikasih tau aja Bahwa Itu Disediakan seperti tempat sampah Tapi jangan dilarang Saya dengar di timur Dilarang Tidak boleh menyiri Dilarang Menyiri Padahal bukan Menyirinya yang salah Membuang Udah merahnya itu Tapi jangan dilarang Menyirinya Itu kan sama juga Menegasikan Kultur atau budaya Yang sudah Dari Aceh Sampai Papua Dari Aceh sampai Papua Ini simbol untuk Hanya Perdamaian Hanya budaya itu Katanya utuh dari Full ya Hanya ini Dan sambal Sambal Tapi orang Papua gak makan sambal Iya Kalau ini masih Dari ujung sampai ujung Siri Pinang Iya kan Dia sering ke Papua kan Iya Mereka makan ini Sama Pinang Laki perempuan juga kan Ditawarin gak Tua muda Tua muda ya Tua muda ditawarin gak Ya kadang-kadang ditawarin Makan juga Unhormati harus Sama kayak sekarang Sama sekarang dan oke Saya selalu makan Tapi dikit tapi Pura-pura saya Sebagai calon makan Iya berarti Belum lulus Belum lulus Bahin belum lulus Iya kan Tadi lagi ngomong soal kekerasan juga Bahwa sebetulnya Jadi orang dulu tuh Kalau mau Sebelum ngobrol tuh Dikasih sirih Dikasih sirih itu Supaya yang diajak ngomong itu Juga ngerti bahwa Maksudnya itu Baik Walaupun omongannya Gak enak Walaupun Omongannya sesuatu yang Menyakitkan Habis Beklai kayak di kampung Habis kecurian kayak Ternaknya Bisa damai Ini tau gak Pak Kayak luak Ini Kelapa Afrika kayaknya Jadi dari ini Seasels Yang kebal ya Bukan seasels Ini tumbuhan kok Tumbuhan Jadi dia hanyut di Di Pantai Pesisir Sumatera itu Sama penduduk Dari keluhan seasels Yang di Afrika itu Oh Apa namanya Ya kelapa Gini nih Oh oke I thought you said Seasels 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 Ngomongnya yang bener dong Jawa bahasa inggris Jadinya gitu I thought it's a seasels Kerang laut Tapi gak pernah bisa tumbuh Di luar seasels Oke Oke Pernah lihat buahnya sendiri Di Saya lihat Pernah ketimpu Ketimpu kerang Saya malu belum pernah lihat Ininya Tumbuhannya Kelapa Seperti kelapa Sekeluarga Sepupuan lah Isinya juga kayak kelapa Family Gak tahu Saya cuma lihat gambarnya Ya udah kita nanti Ngobrol tentang Lebih-lebih dalam lagi Tentang gambar-gambar Apa aja Ya kan Dalam foto journalitik Setelah pesan-pesan berikut ini Dan pemirsa Jangan kemana-mana Kami segera kembali Pemirsa Pemirsa masih bersama suara Indonesia Dan masih dalam episode Suara Fotografer jurnalistik Indonesia Bersama Arbain Rambe dan Oscar Motuloh Motuloh Itu orang mana Menokat 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 Tapi saya Saya nggak tahu Kalau Motuloh itu dari menado Ya kan Kalau Rambe Sering mengira Orang mengira menado Karena Y-nya itu Ada ya Emang ada Kambe Kambe ada Pakai K K sama R beda kali Kalau di bioskop Kalau K Sama M Dekat Teman kita Namanya Monty Terus Ya orang Sering mengira Saya menado Karena Rambe Saya Batak Mana ada Menado Bataknya gimana Saya Batak Nggak mungkin Kamu sudah terlalu lama Di Batak Nggak kentara lagi Sudah setahun Kamu kalau di Batak Nggak diaku lagi Sangat Iya kan Kenapa ngomongnya Kayak seri mulat gitu Saya sebelum bisa Bahasa Indonesia Hanya bisa Bahasa Jawa Saya diasuh oleh Pemantu Yang hanya bisa Bahasa Jawa Menang di Semarang Saya lahir sampai Lulus Sama di Semarang Jadi Lidah saya dibentuk Bukan oleh darah Tapi oleh lingkungan Sama saya tinggal Oh gitu Jadi Rambe tinggal Rambe Tinggal Rambe Tinggal nama Tinggal nama aja Saya kalau terkejut Yang keluar Bahasa Jawa Bukan Bahasa Indonesia Oh Pai Yota Iya Saya kata Huruf C Jawa Timur Jawa Timurannya Jangkri Iya Nggak saya Semarangan Huruf K Ciami Ya gitu-gitu deh Gedenya di Semarang Bo gedenya di mana Surabaya dia Saya di mana-mana sih Karena ikut orang tua Pindah 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 Ya pasti ikut orang tua Ya Masih ikut orang muda Begitu sudah tua Ikut orang muda Pindah-pindah Zaman berubah Pindah-pindah Tapi Nggak ada sisanya Surabayanya Nggak kayak Arbain Saya dari keluarga Yang medok Semuanya medok Lucu banget loh Ada orang Batak Bisa ngomong kayak gitu Medok Baru lihat loh saya Dia juga nggak kayak menokat ya Iya Iya kan Dulu cita-cita ya Emang mau jadi fotografer Enggak pernah Enggak pernah Jadi Jadi fotografer Sebetulnya kalau saya sih Dijeburin 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 Karena Suatu waktu Awalnya kan Saya mulai sebagai reporter Nulis ke pengadilan Ke pasar Gitu-gitu Bikin reportase Jurnalistik lah Nah suatu waktu Senior-senior saya Di bagian Di divisi foto Antara nih Karena mereka mungkin Lupa melakukan Regenerasi Pensiun Jadi Tiba-tiba kosong nih Gitu Terus ada Pemreza Waktu itu langsung Pikir ini Siapa yang gantiin aja Ini si gondrong Ini aja Masa sih beneran Dijeburin Jadi Dijeburin Gitu Jadi Mulailah Jadi Mulai kejebur Awalnya saya mikir Ngapain nih Motret-motret Bukan Bidang Bidang saya Gitu kan Tapi Saya mikir bahwa Eh Ini satu medium Yang menarik nih Sudah Saya coba Belajar sendiri Nanya ke teman-teman Ketemu di lapangan Jadi Belajar secara Autodidak lah Dan akhirnya Menyukainya Dan akhirnya Menyukainya Cuman Sebetulnya sih Kalau secara Usia Udah agak telat Karena saya mulai Motret tuh Udah umur 30-an Gitu Musihnya jauh Di bawah itu Emang kalau 30-an Telat ya Bain Kalau saya sih Mulainnya belia sekali Umur 14 tahun Saya udah cuci cerita Tetapi Kalau jadi jurnalis Sama dengan Oscar Saya 6 tahun reporter Tahun ke 6 setengah Langsung redaktur foto Ya sama dengan Oscar Kok gak ada yang Dijurumuskan Sama-sama Kejebur juga Sama-sama kejebur Sama-sama kejebur Saya dari reporter Langsung redaktur foto Sama dengan Oscar Kasusnya Yang dia ngerti Kita gak ada Karena ilmu Jurnalistik itu Tidak ada yang Menstandarkan Dan tidak ada Lembaga resmi Yang mengajarkan Jurnalistik Sehingga kita harus Saling mengajarkan Tidak selalu berkembang Tidak selalu berkembang Orang Batak yang Tidak selalu berkembang Tidak selalu berkembang Tidak selalu berkembang Satu-satunya Batak yang Terus-terusan nonton Srimulet juga Saya kali Sewenang banget Sewenang banget Mungkin minggu depan Ada satu majalah Diterbitkan di Singapura Waktu itu Namanya Foto Asia Yang mencoba Melacak Sendiri Akhirnya mereka Berkesimpulan Bahwa Karena Galeri ini Sangat khusus Sifatnya Jadi Mereka menurutnya Bahwa Ini adalah Satu jenis Yang Mungkin Cuman ada di Jakarta Dan Kebetulan Karena itu didirikan oleh Kantor Berita Antara Maka Dia segera menjadi rumah Buat siapa aja Teman-teman dari Pers Dari Lembaga Pers Manapun Jadi teman-teman Kompas Gisi Media Indonesia Tempu Dan sebagainya Jadi itu kayak Semacam rumah kedua Buat para fotografer Gitu ya Dan Itu memang Wadah yang Yang diharapkan Bisa Menjadi kayak Semacam Gathering Buat para Anak-anak muda Dan sebagainya Gak ada kelas disitu Gak ada wartawan-wartawan senior Semuanya pada waktu Ada disana Ya semuanya sama Gitu ya Jadi mereka Anak-anak muda Yang baru belajar Itu bisa tiba-tiba Ketemu misalnya dengan Almarhum Julian Xiaomi Gitu ya Kalau Arbaen lagi Pas nongkrong Makan Indomie Gitu kan Nah mereka Ngerubunin Pertanyaan Indomie pakai telor Jangan ketahuan Dan ngutang Dan ngutang Jangan ketahuan Indomie pakai telor Di sebelah kantor Antara ngutang Ya kan Jadi itu kayak Ini ya Sanctum Untuk semua Orang Tempat dimana kita Nyaman Datang Mau ngapain juga Jadi kita gak usah Jain Mau hidup berantakan Mau ngapain Dan itu kan Kebetulan tempat Juga Secara Sejarah Itu juga ada Catatan Sejarah Mas buat pers Indonesia Itu tempat dimana Proklamasi Pertama kali Disebarluaskan Disebarluaskan Pada hari yang sama Gitu ya Pemirsa masih bersama Saya Irma Utabara Dalam Suara Indonesia Dan masih bersama Oskar Motuloh Dan Arbaen Rambe Orang Batak yang Gak ada Batak-Bataknya Tadi kita sudah bicara banyak Tentang Bagaimana Pewarta itu Perannya Dan juga Memerlukan Kejelian tersendiri Dalam Dalam Menangkap Satu peristiwa Iya kan Dan itu Tidak bisa diajarkan Tapi harus Harus jeli melihatnya Itu yang sering Orang tanya sama saya Apa syarat Mau masuk Jadi fotografer Saya bilang Kamu suka berita tidak Bukan cuma gagah Kadang ngeliat James Nugwe Liat kelihatan Per Morris Gagah semua Sekarang mau menjadi fotografer Bukan Apakah kita senang Melihat berita Senang memikirkan berita Dan senang menyampaikan lagi Dengan benar Itu Intinya adalah itu Bukan gagah-gagahan Memegang kamera Keren Meliput kerusuhan Meliput apa Bukan Karena kan sekarang Sejak era Digital Orang lebih Gampang melihat video Di Youtube Apapun yang terjadi Di India Terjadi sekarang Kita bisa lihat langsung Besok Siaran langsung Semuanya Semuanya online Semuanya At the moment At the present moment Itu mempengaruhi Banyak juga Dalam Mewartakan Kalau dilihat Memang Pakem Pergerakan Jadi dia Melihat Dia bisa Ngerasain Dan itu Cukup dengan Beberapa frame Yang dipikirkan Sehingga Dia menangkap Titik tertinggi Dari sebuah Peristiwa Tidak Tidak harus Tidak harus Orang Nyebrang Dan sebagainya Itu diberondong Dengan Kecanggihan Dengan kecanggihan Frame-frame Dalam digital itu Ini Anda membuat film Atau Bikin fotografi Momentum Gitu Nah jadi Untuk membuat Kesimpulan itu Misalnya katakan Seperti yang dilakukan Oleh Julian Ketika memotret Foto ikonnya dia Yang Mahasiswa tergeletak Itu lima frame Tadi dibahas Bahwa foto itulah Yang membuat Kemudian gerakan itu Menjadi Besar Dan itu Sebuah foto Yang sangat Menjadikan Movement Itu berdasarkan Si foto Perempuan yang Mahasiswa tergeletak Jadi itu bisa kita sebut Sebagai Satu Imaji Iconic Iconic image Dari perwakilan Sebuah peristiwa Dan itu dipotret Oleh Julian Hanya dalam lima frame Untuk mendapatkan Momentum tertinggi itu Coba bayangkan Misalnya Dia tidak Mempunyai latar belakang Backgrounding Jurnalistik yang baik Terhadap Lapangan Maka Agak-agak berbeda Pasti penangkapannya Mungkin dia akan Membrondong dengan 300 frame Lalu akan kesulitan Untuk menentukan Gambarnya Yang mana Jadi itu dalam Dalam Dari sekian Rentetan peristiwa itu Ada Kejelian juga Lalu ada rasa Dan juga ada Goal atau aim Yang dibuat Itu kalau Pewarta foto itu Biasanya Menunggu peristiwa Ada Blood Dan itu Itu benar gak sih Bahwa itu yang akan Menjadi Menjadi sesuatu yang Seksi ketika digambar Semua Teman-teman jurnalis Terus nungguin Peristiwa itu terjadi Ada yang berdarah-darah Ada prediksi Dan ada kesimpulannya Jadi gini Sekarang orang bilang Jadi buatan lebih gampang Dengan peralatan lebih gampang Sebenarnya jauh lebih sulit Zaman dulu Waktu Belum ada internet Komunikasi lebih susah Cukup Dapat buat aja Kita bisa Dilihatin orang Sekarang Cuma buat Orang nonton TV Nonton internet Dapat Jadi gak bisa sekedar Kita buat behind Atau buat after Itu yang membuat Sekarang jurnalis Sebenarnya lebih susah Dengan peralatan yang Lebih gampang Jadi Darah dan sebagainya Itu hanya buat Tapi kenapa terjadi Begini The story behind Kenapa itu bisa terjadi Dan lain-lain Gak cuma behind In front juga Behindnya dan in frontnya Itu yang kadang-kadang Jadi lebih penting sekarang Jadi kalau kita Ngeliat juga ya Misalnya tadi disebut oleh Arbain nih Satu peristiwa Satu peristiwa Ataupun bukan Peristiwa yang Katakan spot Dalam sebuah Kejadian gitu Mestinya Fotografer Atau pewarta foto Yang ideal gitu Tanda petik Dia bisa merancang itu Dia bisa merancang Dengan apa yang dia lihat Yang dikembangkan Dari pemberitaan Yang sudah ada Ataupun Backgrounding lain Yang ingin Diperdalam oleh dia Dia merangkainya sendiri Dalam pikirannya ya Dalam pikirannya Dia membuat cerita Lalu dia memasukkan Opini dia untuk Mendorong Mendrive Sebuah pemikiran Tidak sekedar Menjadi saksi mata Nah itu Yang kalau menurut saya Penting Dikemukakan Sehingga Tidak perlu Harus menunggu Peristiwa berdarah Gitu Jadi dia Dia harus bisa Membuat cerita Dia harus bisa membuat Apapun Bahkan itu Ada di sekeliling kita Gitu Jadi Kecerdasan Intelektualitas Intuisi dia Dan kemampuan Untuk merangkai Merangkai Cerita itu Dan menangkap Momentumnya Ada satu contoh ya HL Headline Foto Kompas Suatu hari Orang Apa bagusnya foto ini Orang menanggikan Cuma gambar Beberapa sepeda motor Berkumpul di sebuah tempat SPBU Berkumpul dengan penuh Apa bagusnya foto ini Angle-nya pun tidak bagus Ternyata foto itu Ada lanjutan Dari berita HL Sehari sebelumnya Sehari sebelumnya Menteri SDM Mengatakan Tidak ada Ada kelangkaan BBM Juru Indonesia Tidak ada Besoknya itu foto Jadi foto itu menjadi kontekstual Contekstual Secara visual Mungkin tidak menarik Artinya seperti itulah Jurnalisme itu seperti itu Harusnya Bahwa menterinya Berarti Berkata gombal Di hari sebelumnya Karena ternyata SPBU Gak ada dimana-mana Dan itu antrean itu Menunjukkan Ada kelangkaan BBM Ada kelangkaan BBM So the picture speaks Louder than a thousand words Itu berlaku buat kalian ya Ketika mendapatkan Foto yang bisa menjelaskan Dan foto bagus itu juga Bagi orang yang mengikuti berita Karena tidak bisa mungkin Satu foto bisa bagus Pada semua orang Foto itu bagus pada orang Yang sehari sebelumnya Membaca dan mengikuti Seperti itu Jadi jurnalistik Gak bisa sesampel itu Bagus itu bisa Bermacam-macam angle Iya Kebanyakan kan kita melihat Foto-foto yang Sangat membantu Dalam memahami Sebuah peristiwa Tapi Jarang sekali kita mengetahui Fotografernya itu siapa Iya kan Begitu banyak foto-foto yang Yang ikonik Yang fantastik Foto Bung Karno Sedang Membacakan Proklamasi Ya kan Gak banyak yang tahu Itu yang motret siapa Sebetulnya gini Kalau sekarang Selalu ada teks Di bawahnya lengkap Dulu Jaman dulu Itu hanya nama kantor Beritanya biasanya Di post saja Atau siapa saja Kalau sekarang Diusahakan antara Garsbening siapa Kompas Garsbening siapa Sekarang Dan apa yang dilakukan Oscar itu adalah Juga mengangkat Hasil karya mereka Walaupun fotografer Tapi Bukan hanya dibukukan Seringkali pameran juga Ya kan Artinya Memberikan penghargaan Walaupun mereka Mewarta Tetapi Ada juga hasil karya Yang bisa dipamerkan Sebagai Jati diri Atau ekspresi Atau aktualisasi Mereka gitu Kira-kira ya Soalnya Kita memang Memerlukan Jadi subjek Subjek pemotretnya Itu juga Subjek peristiwa Harus dilihat Secara menyeluruh Jadi kita gak melihat Bahwa tiba-tiba Karya itu ada Jadi untuk orang Yang ingin Mengetahui lebih jauh Latar belakang Sebuah peristiwa Yang dia bisa Melirik kepada Si Siapa nih Subjek yang membuatnya Nah Itu harus jelas Itu harus terang Sedemikian rupa Sehingga Diperlukan memang Teman-teman Yang melakukan riset Yang membantu Untuk bisa Memperkenalkan Banyak fotografer-fotografer Mutiara-mutiara Yang ada dalam lumpur Kita gak pernah tahu Tapi Itu tetap harus Dimunculkan Sebagai Sebuah Mutiara Iya Kamu ingin menampilkannya Sebagai mutiara Gitu ya Iya dong Kalau dulu kan Tadi Bahen bilang dulu Cuman I post Antara Gak disebut namanya Kalau sekarang Orang lebih dekat Dengan si Si subjeknya itu Dan fotografer kita Tidak kalah hebat Dan fotografer luar negeri Yang luar biasa Itu itu lagi Saya beberapa kali Ke olimpiade Atau ke Grand slam tennis Saya lihat Mutu fotografer lain Sama yang rata-rata di Indonesia Bagusan rata-rata di Indonesia Yang menunjukkan itu lagi Yang di spot illustrated Kita lihat di mana Tapi secara average Indonesia jauh lebih bagus Saya lihat Mutu-mutu teman saya Di lapangan lain Mesti lebih hebat Daripada rata-rata Yang di luar Mungkin karena disini Lebih banyak dinamika Lebih banyak juga Terpublish Tidak dengan Segegap gemita mereka Terus tidak didukung oleh Post preprocessing Yang bagus ya Di crop Dengan editor Yang lebih ngerti gambar Terus mutu cita Yang lebih bagus Ini kadang tenggelam Seperti itu Di luar negeri Saya lihat Di press room Saya lihat Kita share foto Teman-teman saya di Indonesia Jauh tidak kalah Jadi itu cukup Jadi itu cukup Menggembirakan Sebenarnya ya Untuk semua Fotografer-fotografer Indonesia Mereka gak kalah Sama yang di luar Sangat Dan jumlahnya Juga jadi lebih banyak Jadi juga kan Kemajuan dan Kemudahan Digital ini Membuat demam Untuk memotret itu Kerasa banget ya Suatu sisi ya Tapi ada juga Yang asal-asalnya Hot Terus ilupa Juga banyak Ya kan itu harus Pakai passion 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 Kayak dia melakukan Apa segala sesuatu Dengan passion Benar gak Beo? Kalau engkau Mana tahan sih Dari tahun 92 Sampai sekarang Mencintai apa yang kita kerjakan Dan mengerjakan Apa yang kita cintai Ya kan Dua-duanya ya Filosofi Mencintai apa yang kita kerjakan Dan mengerjakan Apa yang kita cintai Itu kalau saya lagi Saya kan juga suka nyanyi Jadi kalau nyanyi gini I sing what I feel And I feel what I sing Kira-kira sama lah gitu ya Mengerjakan yang kita cintai Adalah kemerdekaan Tapi mencintai apa yang kita kerjakan Adalah kebahagiaan Ya kan Dia ada Dikit lagi Udah jadi Udah jadi retorik ya Sekarang ya Boleh juga Dapat di internet Aristoteles Gara-gara Aristoteles Temannya Plato ya Itu Apa Kebetulan Kausnya Kompas Dan Julian Schombing Jadi yang Akan dikerjakan Terakhir ini Ngapain Arbain Ya Saya sebagai Sesama orang Kompas dan Julian Hanya pernah Ano yang membantu Waktu Julian launching bukunya Saya ikut membantu persiapannya Tapi sekarang yang lebih besar Julian udah bukan Mini Kompas lagi Mirip fotografer Indonesia Saya kira ya Oscar lah Itu posternya Kita akan Julian udah merebitkan Foto terbaiknya Dalam satu buku Sisa yang belum diterbitkan Dan beberapa Split moment itu ya Split moment itu Beberapa foto yang tersisa Remastered itu Nah itu sendiri Mengcompile Dan mengedit Itu pasti Foto-foto yang belum dipublish Juga banyak banget ya Justru itu Jadi kita Kita ngeliat Karena Split moment Split second yang pertama Itu diabadikan Banyak gabungan Antara foto spot Dan foto features Yang dilakukan Dalam penugasan Ya Jadi tour of duty Tour of duty nya si Julian Nah kita mencoba melihat Bahwa setiap sisi Dari fotografer jurnalistik Ada humanistiknya Nah karena ini kita gali Kita tetap berdasarkan Fungsi dia sebagai Wartawan foto Pewarta foto Lalu Kita mulai lakukan riset Dan hasil karyanya Yang personal Yang dipubukan itu ya Nah itu adalah Lanjutan Dia sebagai Jadi seorang sahabat Dan sebagainya Apa yang disebutkan oleh Arbain tadi Bahwa Seseorang Dalam dunia pers di Indonesia Lepas dari persaingan Rivalitas mereka di lapangan Yang bekerja untuk Masing-masing perusahaannya Dia juga Menjadi aset Nasional Dunia pers kita Sebetulnya Ya Ed Sulverdi Kartonur Lepas dari persaingan media Segala Rupa Itu adalah Satu komunitas yang Sebetulnya Solid seharusnya Dan itu Itu jadi tertampung Di galeri antara Kira-kira gitu ya Arbainya Ya tepatnya Saya punya Kerja di suatu media Ada suatu media Yang katanya Saingan koran saya Kita bersaing katanya Medianya Tapi kami di lapangan Sering tuker-tukeran foto Kadang-kadang Sering tuker info Ada suatu peristiwa Dimana Si A ini Fotonya sangat dibutuhkan Dia akan keluar dari satu gedung Bisa pilih di sana Bisa pilih di sini Cuma ada kami berdua Kalau kita Equis-Equisan Kita bisa lolos Dua-duanya Akhirnya kita satu lagi Kamu di sana Saya di sini Kalau di sana Kamu bikin dua kali Sini aku bikin dua kali Seperti itu Tapi memang Yang harus dicatat Bahwa Tuker-tukeran foto Yang dilakukan Tetap menggunakan Kreditasi atas namanya Dan itu Itu bukan hal yang Bukan hal yang tabu Iya Karena itu bukan soal Udah bukan soal ego lagi Soal menyampaikan Foto kepada Bagaimana strategi Menyampaikan itu Kepada publik Walaupun itu pinjam teman Ada seperti foto pool Ada delapan orang Segera untuk dapet gambar Tapi temannya cuma cukup bersatu Satu ini boleh masuk Atas izin dari tujuh yang lain Betul Tujuh yang lain berat Atas foto itu Walaupun namanya tetap Sebetulnya itu dibuat Untuk memudahkan pekerjaan kalian juga ya Bukan Itu logika 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 persaingan Logika persaingan dan Waktu sanananya 1999 di gedung pers Di kebun sirih Ada 30 fotografer yang mau motret Semua datang tepat waktu Tetapi karena PBB waktu dia megangannya Boleh ngasih satu Mereka ngasih manat ke saya Saya ketemu Pilih Kamu masuk Atas izin kita semua Tetapi fotomu adalah hak kami semua Selesai itu kita bagi semua Itu namanya foto pool ya Sama di TV juga Sama juga 30 orang masuk juga Momennya sama Sama itunya Sama mendingan satu Tapi dibagi Haknya yang lain juga Haknya sama Ini soalnya seeing is believing kan Jadi memang Mereka perlu ngeliat sebuah Proof Dan kemudian mata mereka itu Diwakilkan kepada rekannya yang Pergi Untuk merekam Gitu kan Memberi mandat Memberi mandat Bio udah bikin buku banyak juga kan ya Ada buku Mengenai Istimor Dan Marine Art of Dying Art of Dying Emang ada buku Art of Dying Iya Ini buku kecil lah Katal pamerannya Ini ada Yang buku fotografi Istimor A photographic record In the land of bulungan Samudera air mata Ini keren yang terakhir Istimor The long and winding road Nah itu Eddie Hasbi Eddie Hasbi Teman Fotografer kompas Aku bikinin pengantarnya aja Tapi itu Karya Dia katakan The last 10 days Of Istimor The last 10 days Of Istimor Sebelum jalan Pindah dari Indonesia Iya Terus Sekarang Arbain juga punya Program televisi Yang berbagi tips Tentang Bagaimana memotret Dengan baik dan benar Iya Kan itu sebetulnya Kelanjutan dari apa yang Kamu sudah kerjakan Mengajar Dan memberikan Seminar Menurut saya Fotografi itu bisa Diilmukan Dan diajarkan Dengan mudah Karena saya belajar Autodidak Saya mencoba Mengajar fotografi Dengan logik Autodidak gitu Jadi saya ngasih umpan Kalau kamu Terajin Kamu akan bisa Nelusin sendiri Berarti saya Bukakan pintu Kamu tersin ke dalam Ya tapi kan Lebih seneng Kalau saya punya guru Guru saya Oscar Motuloh Guru saya Arbain Rambe Ada yang disebut Sebagai gurunya Kalau dari internet Gitu kan Dia tidak punya Panutan Banyak orang Yang menganggap saya Gurunya Iya Betul Banyak orang Beberapa ngomong Explositor Iya dan gak apa-apa juga Sebenarnya Digurukan itu Berat ya Saya cuma Gini Saya merasa Saya mendapatkan Limu fotografi itu gratis Jadi kadang-kadang Dengan senang hati Saya akan Orang nanya Pasti saya jawab Orang nanya apapun Pasti saya jawab Pasti saya jawab Dan TV itu jadi Sebuah Media yang Membuat Lebih senang Lagi bisa Rich orang lebih banyak Ya Di TV Saya bikin di Kompas Cetak Di dotcom Sama di TV Ya udah masalah Bisnis juga ya Ada iklan yang dijual Ada Anu uang Yang diputarkan Di situ ya Tetapi pada intinya adalah Ilmu fotografi Memang Bisa dibuat menarik Bisa dibuat gratis Bisa di Pungut bayaran Dan sebagainya Artinya Sebenarnya ilmu apapun Bisa dikemas seperti itu Cuma kalau saya sendiri ingin Ilmu fotografi itu Menyenangkan Mudah dan murah Kalau saya ingin seperti itu Ya Harus menyenangkan Mudah dan murah Karena kalau fotografi itu Semua orang menguasai Yang untung kita juga kok Kita dapat info lebih bagus Semua Kita beli kok Apalagi sekarang Semua memakai Social media network Ada BB Ada semua Bahkan orang Telepon aja Mau beli yang Motretnya Lebih bagus Ketimbang Teleponnya Saya sendiri Dalam waktu satu hari Saya mungkin 4 jam 5 jam Saya habiskan untuk melihat Melihat foto di internet Dan saya save Sebagian besar Dan saya menikmati itu Saya di mobil Meskipun foto banyak sekali Entah bukanya lagi kapan Tapi kalau sudah menyimpan Saya rasanya tenang Itu penyakitnya Fotografer ya Ingin Mendokumentasikan Dan mengarsip Segala sesuatu Pasti berguna entah kapan Instinct jurnalis Itu namanya ya Dan juga Suatu ketika Saya butuh Harus materi mengajar Saya buka-buka Kalau sisanya Karena saya menemukan Materi-materi yang Untuk diajarkan Beo terakhir Sedang melakukan apa Selain persiapan Julian Siombing Saya juga lagi Menyiapkan dengan Beberapa teman Untuk meneruskan Funding ini Remaster edition ini Karena itu juga Sisi yang lain Yang harus Bisa disumbangkan Oleh semua Insan visual Jadi mereka bisa Bersama-sama Kita untuk Melakukan itu It's like the tribute To our self ya Sebetulnya ya Karena itu kerja Kerja banyak orang Yang diperuntukkan Bagi maestro Yang sudah meninggal dunia Jadi kita bisa Belajar dari sana Dan kita gak hanya Mendengar namanya saja Tapi kita bisa melihat karya Memiliki karyanya Mengapresiasi Dan memamerkan Jadi banyak karya-karya Dari maestro-maestro lain Yang mustinya bisa Diabadikan juga ya Dan dipamerkan Ali Said mungkin juga Ali Said sempat bikin buku Tapi senior-senior yang lain ini Kebetulan gak punya kesempatan Hilang semua Hilang semua Mungkin itu juga Jadi sebuah tantangan yang Luar biasa ya Untuk mencari hasil karya mereka Yang mungkin Sudah kecacaran di mana-mana Waktu kartu neradi pameran pun Ada satu foto kartu neradi Kita bukan karya kartu neradi Jadi karena dulu Pakai film Karena kamera yang mas kartu neradi Ditaruh Seorang fotografer lain Ambil pake Nah karena di rolnya Kartu neradi Kita menganggap karya kartu neradi Untung ada saksi mata Mengatakan ini bukan Itu ada etiknya ya Kameranya rendahin Kalau saya yang Tetap karya yang potret Tetap karya saya Kamera bisa dikata Binyala Kamera bisa siapa saja ya Jadi Si klik itu benar ya Yang membuat sebuah foto tercipta Contoh Seorang fotografer Naruh di hutan Kamera dengan fokus trappingnya Begitu badak lewat Jebret Masa karya badak Karya yang menyiapkan Jadi bukan Karya yang membuat foto tercipta Bukan karya badak Kejauhan badaknya lagi Foto diri sendiri Facebook Jadi badaknya bisa pake Ini Self-timer Iya Terima kasih banyak ya Bo Oscar Motuloh Arbain Rambe Sudah Nyempetin Dan Mudah-mudahan kita jumpa lagi Mudah-mudahan juga Upayanya untuk Memajukan Fotografi Jurnalistik Tetap Terus Jalan Dan Kita jumpa lagi Ya Sukses buat Pameran Julian Siombingnya Sukses buat acara TV-nya Sukses Iya kan Kapan-kapan aku diajarin juga ya Aku tuh Rencana tuh Semua tamu tuh Paling tidak udah beli kamera Satu langkah Aku ikuti Saranmu ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan pemirsa demikianlah Bincang-bincang kita dengan Arbain Rambe dan Oscar Motuloh Mudah-mudahan Anda dapat Pemetik pelajaran Dari apa yang kita obralkan Malam ini Dan Tadi kita dengarkan Mereka berdua mengatakan Bahwa memotret itu seharusnya Mudah Murah Dan menyenangkan Maka mulailah memotret Dan Kita jumpa lagi Pekan depan Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih.